Halo tulur, jumpa lagi, ketemu lagi dengan kita. Masih sama temanya, kita masih membahas seputar modul subwoofer atau filter subwoofer ya. Jika kemarin kita mengetes menggunakan speaker 10in tanpa box, kali ini kita akan mencoba mengetesnya menggunakan 2x speaker 12in dengan menggunakan box. Kira-kira seperti apa suaranya, nanti akan kita dengarkan bersama-sama. Apakah suaranya bisa sehorek yang kita inginkan. Kurang lebih kita ulangi lagi, seperti ini untuk fisik daripada modul subwoofer-nya ya. Kemarin ada yang komentar, kenapa filter subwoofer ini bisa horek alias suaranya bisa mantap. Itu dikarenakan adanya banyak elko ini, sebenarnya tidak. Elko ini tujuannya hanya men-supply rangkaian filter subwoofer ini, jadi dia tidak pengaruh. Terus, dulu-dulu semua, sekarang langsung saja kita mulai untuk pengetesannya. Oke, dulu-dulu semua, sebelum lanjut pengetesan, jangan lupa dulu-dulu semua untuk terus dukung channel kita dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya agar tuju semua tidak ketinggalan update video terbaru dari kita. Oke, dulur, nanti jika ada seputar pertanyaan, silakan langsung saja ditulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kita bantu jawab semahabu kita ya. Oke, sekarang langsung saja kita mulai pengetesan. Ya, dulur, sekarang kita dengarkan untuk suaranya. Karena ini suaranya lebih cenderung ke sub, jadi mungkin mic-nya tidak begitu respon ya. Jadi, dulur-dulur, dengarkan pakai headset ya. Kita arahkan ke speaker-nya. Terima kasih telah menonton! 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 semua kurang lebih hasil suaranya seperti itu cukup horek untuk mengangkat speaker 12x2 ya jadi nanti tergantung untuk watt powernya semakin watt powernya semakin besar maka suara sub yang yang didapat akan semakin mantap turut-turut ya untuk turut-turut semua yang kesulitan untuk mendapatkan modul filter subwoofernya bisa cek di bagian deskripsi video ini disitu ada link untuk mendapatkan filter subwoofernya ya oke turut-turut semua semoga video kali ini bermanfaat bagi turut-turut semua terima kasih sampai berjumpa kembali